Intro Perolakan warga atas pelaksanaan vaksin menentang pelaksanaan vaksin yang sedang berlangsung Yang berlangsung merupakan salah satu kegiatan simulasi yang dilakukan Dinkas Lantamal Pendanganan kericuhan antisipasi kericuhan warga ini Dengan sigap para bintara pembina potensi maritim Atau babin potmar Lantamal dan para personil pomal Lantamal Melakukan pemahaman dan edukasi sehingga para masyarakat tadi mau untuk divaksin Kegiatan yang melibatkan 400 personil Lantamal dan KAL Sinyaru dari Satuan Kapal Patroli Satrol Lantamal Kegiatan ini berlangsung selama dua minggu Melibatkan instansi pemerintahan lain Seperti Dinas Kesehatan Kota Padang dan Kesehatan Pelabuhan dan Dinas Pelabuhan Simulasi ini merupakan puncak dari latihan Yang ditutup langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL dan Lantamal 2 Laksamana Pertama TNI Endra Sulis Tiono ikut hadir pada saat acara Wadan Lantamal Kolonel Marinir Fredi J.H. Pardosi, BJU, serta para kadis dan kasatker kegiatan penutupan ini Mengambil tempat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungkus Kota Padang, Sumatera Barat Komandan Pangkalan Utama TNI AL dan Lantamal 2 Laksamana Pertama TNI Endra Sulis Tiono Mengajak ke seluruh lapisan masyarakat bahwa vaksin merupakan bentuk kekebalan bagi tubuh Dan mampu mencegah dari penularan virus COVID-19 Yang paling mengena adalah kita mengajak bahwa vaksin tidak berarti kita menjadi sakit Vaksin bukan berarti kita menjadi lemah edukasinya Sehingga kita berusaha dengan adanya vaksin, kita setidaknya bisa menjaga Menjaga terhadap kesihatan, apalagi saat ini sudah ada Selesai-selesai juga bahwa akan ada gelombang tiga dan gelombang selanjutnya Oleh karena itu vaksin harus dilaksanakan Dari Padang, Sumatera Barat, tim Liputan Ainews melaporkan